Hai 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 sahabatku apa kabar kembali sangat haro dengar dengan yang bertema pesan dari seseorang yang kamu sayangi yang telah tiada ya dengan ini semoga menjadi pesan yang manis untuk jodiak jemini ya Hai pesan yang hangat yang manis ya mungkin eh dari orangtua ya suami istri anak atau saudara atau dari kakek nenek seperti itu untuk sahabatku jangan lupa like subscribe dan share serta aktifkan tombol notifikasi sehingga mendapatkan video terbaru yang saya akan upload di channel ini thank you pesannya hanya satu ya para jemini itu tidak usah tidak banyak-banyak nanti para jemini ini bingung yuk kita reading-an untuk jodiak jemini pesan dari seseorang yang kamu sayangi yang telah tiada yuk ya when you take excellent care of yourself everybody benefit give yourself relaxing trip today such as a massage sisal but 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 or pedicure nah seperti ini ya jika kamu mempunyai waktu ya waktu yang sempit waktu yang yang kamu inginkan seperti misalnya dan yang kamu seorang yang bekerja ya ibu rumah tangga yang punya waktu sedikit ya untuk untuk apa ya memberi memberikan relaxing memberikan perawatan ke diri seperti itu kan kamu membutuhkan itu everybody benefit ya berikan kepada berikan kepada badan kamu seperti itu apa sepertinya yang kalau untuk perempuan mungkin seperti ini oh masat pedicure medicure ke salon ya mandi uap atau apa ya Oh krim bat seperti itu ya kalau untuk untuk kriangnya mungkin seperti itu juga pergi ke salon ya cuci muka krim bat ya atau berlibur ke dengan keluarga ya ke pantai atau ke puncak seperti itu ya jadi mempergunakan waktu yang sedikit itu dengan dengan baik ya untuk untuk diri kamu atau keluarga ya seperti itu nah kita lihat di kartu garubikasinya ya tapi disini saya lihat seperti ini yaitu ya jemini kalau menurut saya seperti ini yang jemini jika kamu ya jika kamu mempunyai suatu masalah ya masalah apapun ya masalah itu sedang menerpah dari kamu masalah baik masalah financial rumah tangga ya kau asmara percintaan ya adanya petikaian dengan keluarga seperti itu yang banyak masalah gitu di banyak masalah yang kamu hadapi ya Nah kita lihat kartu klarifikasinya disini jawabannya ya jawabannya ini di kartu klarifikasinya di kartu klarifikasi ini jika kamu ada masalah ya di kartu klarifikasinya banyak solusi yang kamu akan dapatkan seperti itu banyak solusi banyak solusi untuk ya untuk menyelesaikan permasalahan kamu nah disini kita lihat kartu klarifikasinya 9 of 1 9 tongkat nah disitu banyak solusi yang kamu akan temukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kamu jadi artinya jika kamu mendapatkan permasalahan jangan apa kamu jangan merasa seperti ini kamu merasa sedih kamu merasa terpuruk kamu semakin gelisah kamu semakin gelisah kamu semakin takut ya kamu mungkin menjadi atau pikiran kamu menjadi negatif terus kamu kamu jadi apa jadi putus asa ya putus asa di dalam menjalani permasalahan kamu jangan seperti itu jadi banyak artinya disini di 9 of 1 ini banyak solusi ya banyak solusi yang akan ya yang akan kamu kamu dapatkan dalam menjelaskan dalam menjelaskan permasalahan artinya kan disitu ya artinya seperti ini meskipun ini kan ibaratnya meskipun kamu ada seperti kamu sibuk ya ini contohnya example contohnya kamu sibuk tapi meskipun kamu sangat sibuk tapi kamu masih mempunyai waktu ya waktu hanya mungkin ya hanya beberapa jam untuk merelaxin diri kamu nah seperti itu juga ini ya ini diibaratkan ya meskipun kamu banyak apa namanya banyak permasalahan tapi pasti ada solusi ada banyak solusi yang akan 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 menyelesaikan banyak solusi yang kamu akan dapatkan banyak solusi yang akan kamu kamu jadikan ya untuk menselesaikan permasalahan kamu disini itu artinya jadi disini jangan kamu putus asa tetap berpikiran positif para jemini ya salah satunya ya kamu jika kamu mendapatkan permasalahan ya kamu berdoa minta minta kemudahan kepada sang pencipta ya siapa yang memberi perma siapa yang memberikan cobaan siapa memberi kesulitan ya kan semesta Tuhan sang pencipta saya siapa yang memberikan solusi ya Tuhan sang pencipta juga nah di kartu keduanya kita lihat kartu garfikasi pet of cup nah ini diri kamu jemini diri kamu ini diri kamu disini bagaimana kamu nya seperti itu apakah kamu disini sebagai jemini yang yang tegar yang strong yang kuat atau menjadi jemini yang semakin terpuruk nah ini kan pesan apa pesan orang dari orang yang kamu sayangi seperti ini tuh ya Tetaplah kamu tetaplah kamu tegar tetaplah kamu berdiri ya karena apa karena kehidupan ini tidak sesempit yang kamu kira meskipun kamu mendapatkan permasalahan kesulitan ya ya banyak solusi yang akan kamu dapatkan jadi ini pesannya pesan dari orang yang yang kamu sayangi jadi tetaplah berdiri tetaplah kuat tetaplah strong tetaplah mampu dalam menghadapi kesulitan ya dalam mampu menghadapi kesulitan-kesulitan yang datang ya jika kamu telah jika kamu bisa menyelesaikan permasalahan kamu akan menjadi jemini yang jemini yang sangat mengerti akan kehidupan ya mengerti akan kehidupan dan dan menjadi jemini yang lebih baik lebih berhasil seperti itu ya jadi ini kamu disini personal kamu bagaimana tidak tanduk kamu bagaimana kebijaksanaan kamu bagaimana cara kamu melangkah dalam menyelesaikan permasalahan kamu jadi pesannya orang yang kamu sayangi itu kehidupan ini kan tidak luput dari permasalahan jadi jika kamu mendapatkan permasalahan banyak solusi yang akan kamu dapatkan jadi untuk jemini ini kan pasti tahu bagaimana caranya seperti itu dan disini ya ini personal kamu jadi tetap lah jemini yang kuat tetap lah jemini yang tidak putus asa tetap semangat di dalam menyelesaikan permasalahannya semoga para jemini ini bisa menerima penyampaian saya ya sepertinya hanya ini bisa saya sampaikan untuk sahabatku jangan lupa like subscribe dan share sehingga saya semakin bersemangat untuk keritingan judiak jemini selanjutnya sampai disini dulu thank you bye bye selamat menikmati selamat menikmati